Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran SIP sempat marah-marah. Pasalnya beras bantuan bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Kota Waringin Barat yang disalurkan Kementerian Sosial Republik Indonesia berbau dan tidak layak untuk dikonsumsi. Kepada sejumlah awak media, usai menggelar rapat koordinasi penanganan darurat bencana banjir di Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa 1 November 2022, Gubernur mengatakan sudah memerintahkan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menarik beras bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Diceritakan Gubernur Sugianto Sabran pada saat dirinya bersama unsur Perkopimda Provinsi Kalimantan Tengah melakukan kunjungan ke Kabupaten Kota Waringin Barat untuk mengecek kondisi masyarakat yang terdampak banjir di posko pengungsian menerima keluhan dari seorang ibu yang baru saja menerima bantuan beras dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Saat Gubernur memeriksa bantuan beras dari Kementerian Sosial Republik Indonesia tersebut, ternyata memang berasnya berbau dan tidak layak konsumsi. Karena itu, Gubernur meminta Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk segera menarik dan mengembalikan beras bantuan Kementerian Sosial Republik Indonesia tersebut. Pak Ijin Pak, tadi Bapak sempat kesal Pak menyatakan bahwa bantuan untuk korban itu justru beras yang tidak layak gitu Pak. Ya, makanya saya kaget kemarin di lapangan. Ibu-ibu, mungkin kalau Bapak kan nggak mau bicara. Ibu-ibu itu menyampaikan Pak Gubernur berasnya rusak, berasnya bau. Saya kan kaget. Saya rasa beras punya keopaten ataupun beras punya provinsi. Padahal beras yang kita beli ini kan beras premium yang kita bagi ke masyarakat, bukan asal beras. Kita cek. Nah, dicek punya provinsi. Habis itu saya minta ibu-ibu ambil berasnya. Ya, kita cium. Memang bau. Nah, rupanya dari Kementerian Sosial. Ya, ditarik. Saya minta Pak Syedah menarik. Biarpun ibu menteri tidak menarik, kami larang bagi di lapangan. Ya, kesian masyarakat. Dalam semputannya saat rapat koordinasi penanganan darurat bencana banjir Provinsi Kalimantan Tengah bersama BNPB, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menyampaikan, saat ini pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sudah menyalurkan 100 ribu ton beras dan 40 ribu paket sembako untuk sembilan kebupaten kota yang dilanda banjir. Berdasarkan data pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyebutkan warga kebupaten kota Waringin Barat yang terdampak banjir sebanyak 8.900 kepala keluarga atau 28.801 jiwa. Jumlah pengungsi sebanyak 1.692 kepala keluarga atau 4.912 jiwa. Ada pun bantuan yang telah disalurkan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk masyarakat terdampak banjir di kabupaten kota Waringin Barat berupa beras 80,9 ton, 10 ribu paket sembako, selimut anak, logistik berupa sandang pangan serta untuk kedaruratan bencana. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Ipan Syah, INews melaporkan.